Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channelku Ika Mardatilah Di video kali ini Aku akan berbagi resep Tahu wali crispy Yang super renyah Tapi lembut banget di dalam Aku isiannya pake ayam Jadi rasanya makin mantul dan nikmat banget Ini cocok buat temen ngemil Ataupun buat ide jualan So buat temen-temen yang penasaran Gimana aku bikinnya, ikutin terus ya Video ini sampai selesai Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah Bahan-bahan yang kita butuhkan Untuk membuat tahu walik Disini aku udah siapin tahu coklat Atau tahu yang sudah digoreng Kemudian kita belah tengahnya Lalu kita balik ya temen-temen Seperti ini sampai bagian putihnya itu ada di luar Kemudian disini aku pakai Sekitar 150 gram Dada ayam yang sudah aku fillet Ada 50 gram tepung terigu 100 gram tepung tapioca 1 batang daun bawang Yang sudah aku potong-potong Lalu disini ada 3 siung bawang putih Setengah sendok teh lada bubuk 1 sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu jamur Dan aku pakai setengah sendok teh kaldu ayam bubuk Aku pakai merek dari Halawa Lalu disini aku juga udah siapin air hangat Sekitar 150 ml Atau nanti disesuaikan aja ya Untuk resah lengkap aku akan tulis di deskripsi Langkah pertama Kita akan cupar dulu daging ayamnya Aku cupar bareng bawang putihnya agar halus semuanya Kemudian kita haluskan ya Kalau teman-teman gak ada Boleh pakai blender kok Tenang aja Nah kita haluskan Sampai semuanya tercampur dan halus Kemudian kalau udah seperti ini Udah halus ya teman-teman Bisa kita sisihkan Dan kita pindahkan ke dalam wadah Aku masukin ke dalam mangkok besar seperti ini Masukin daging ayam tadi Kemudian kita campur dengan tepung tapioca dan tepung terigu tadi yang sudah kita siapkan Lalu kita kasih Lada bubuk Masukin juga garam Kaldu jamur dan juga kaldu ayam bubuk Nah ini aku pakai merek dari halawa Kita kasih setengah sendok teh ya teman-teman Selanjutnya kita aduk sampai rata Nah kalau udah seperti ini Bisa kita tambahkan dengan air panas sedikit demi sedikit ya Kita uleni sampai kalis dan semuanya tercampur Sekiranya adonannya sampai bisa dibentuk Agar bisa dimasukin ke tahunya Penambahan airnya sedikit demi sedikit dulu ya Nah kita aduk rata Kemudian sekarang aku mau tambahkan daun bawang yang sudah aku potong-potong Kita ratakan Nah kurang lebih adonannya nanti akan seperti ini ya teman-teman Ini sudah cukup Sekarang kita bisa siapkan tahunya Kita masukin adonan isian ayamnya Ke dalam tahu waliknya Ini caranya persis saat kita bikin tahu baso ya Kita lakukan semuanya sampai selesai Nah ini dia ya teman-teman hasilnya Tahua walik yang sudah kita isi pakai isian ayam Ini jadi sekitar 20 buah atau 20 biji Bisa langsung digoreng atau disimpan ke dalam freezer Untuk stok cemilan Nah langsung aja ya kita goreng di minyak panas Pastikan kalau tahunya sudah masuk Kita kecilkan apinya Di api kecil cenderung sedang Agar hasilnya nanti itu keriuk Dan dalamnya itu matang sempurna Nah kita goreng tahu waliknya Sampai benar-benar matang ya Tuh bisa dilihat nih Mekar-mekar dan garing banget Pastikan sering dibolak-balik ya Kalau udah matang seperti ini Bisa langsung kita angkat Dan kita tiriskan Nah ini dia ya teman-teman hasilnya Tahu walik Super crispy Tapi lembut di dalam Sudah selesai aku bikin Ini rasanya enak banget Pokoknya teman-teman Kalau cobain resep aku Pastikan takarnya sesuai sama yang aku tuliskan ya So buat teman-teman Jangan lupa untuk cobain resep aku yang di rumah Oke teman-teman Sekian dulu ya video kali ini Semoga bermanfaat Kalau teman-teman suka sama video aku Jangan lupa untuk klik tombol like Comment juga subscribe Dan share video ini sebanyak-banyaknya Ke suruh sosial media yang kalian punya Sampai jumpa di video aku berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya